Tiga bangkai gerbong komuter lain rampung dilakukan pada minggu malam. Proses evakuasi ini menggunakan alat berat. Nah, gerbong rusak ini ditarik menuju depo di wilayah Depok. Iya, sementara itu proses perbaikan jalur rel rusak ini terus dikebut sepanjang malam. PT Kereta Api Indonesia menargetkan layanan komuter lain dari dan menuju Bogor sudah dapat dibuka pagi ini meskipun hanya menggunakan satu jalur saja. Proses evakuasi tiga bangkai gerbong kereta di lintasan Kebun Pedes, Kota Bogor, Jawa Barat digelar secara maraton hingga minggu malam. Gerbong rangkaian KRL komuter lain bernomor KA1722 relasi jati negara Bogor ini sudah berhasil dievakuasi setelah memakan waktu hingga 18 jam. Ketiga gerbong yang mengalami kerusakan ini diderek menuju depo di wilayah Depok. Sementara pasca pengangkatan gerbong komuter lain, PT Kereta Api Indonesia terus mengumpayakan pemulihan layanan komuter lain. Sepanjang minggu malam hingga Senin dini hari, petugas masih melakukan perbaikan infrastruktur jaringan listrik aliran atas dengan mengganti tiang serta kabel yang putus dan robo. Ketiga-tiganya sudah naik di atas rel, maka ketiga-tiganya akan didorong masuk ke jimpu yang ada di depok. Nah setelah itu, step selanjutnya adalah mengaktifkan kembali LAA-nya, listrik aliran atasnya ini kan putus. Nah ini mudah-mudahan bisa secepatnya diselesaikan, sedapat mungkin itu bisa selesai malam. Kereta Api Indonesia belum bisa memastikan batas waktu pemulihan infrastruktur ini. Namun pagi ini, layanan komuter lain diupayakan bisa beroperasi kembali meskipun hanya menggunakan satu lajur lintasan kereta untuk sementara waktu. PT Kereta Api Indonesia juga menyiapkan kendaraan angkut masa di sekitar stasiun Bogor menyusul padatnya aktivitas warga menuju ibu kota pada Senin pagi ini. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.